Butias, tadi malam pukul 21 Wita, Kepala PFMBG mengatakan bahwa sudah dinaikkan status gunung ruang menjadi awas level 4. Untuk kondisi terkininya, Butias, bisa disampaikan terkait dengan kondisi terkini gunung api ruang di wilayah Sulawesi Utara? Iya, betul. Memang tanggal 17 April pukul 21 Wita, PFMBG telah menaikkan status dari siaga ke level 4 atau awas. Ini dikarenakan adanya erupsi eksplosif yang cukup besar yang terjadi pada, yang terjadi tadi malam. Dan menyebabkan adanya hujan batu disertai hujan pasir yang mencapai Pulau Tanggulandang di sisi bagian barat. Pulau Tanggulandang itu letaknya di seberangnya Pulau Gunung Ruang yang berjarak kurang lebih 1 km. Oh, cukup dekat berarti ya. Makanya di sana ada permukiman dan beberapa warga juga terdampak dari erupsi tadi malam, Butias. Iya, betul. Untuk warga sendiri di Gunung Ruang itu ada dua perkampungan yang sudah dievakuasi sejak tanggal 16 April. Sejak kita menaikkan status dari waspada ke siaga, itu sudah dievakuasi sejumlah 828 jiwa ke Pulau Tanggulandang. Kemudian adanya erupsi yang cukup besar tadi malam sehingga kami menaikkan status menjadi level 4 atau awas dan radius 6 km. Sehingga untuk masyarakat di area sisi barat Pulau Tanggulandang juga harus dievakuasi dikarenakan adanya potensi tsunami. Terima kasih. Terima kasih.